Masa Raya Paskah Secara historis, hari Paskah sudah dirayakan bangsa Israel atau Yahudi sejak sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Peristiwa Paskah ini didasarkan pada kisah Tuhan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selanjutnya, Paskah dirayakan oleh bangsa Israel untuk memperingati pembebasan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Mereka menyanyikan lagu, menari, dan berterima kasih kepada Tuhan. Mereka selalu mengingat Paskah sebagai waktu Tuhan menyelamatkan kehidupan mereka dan memimpin mereka keluar dari Mesir. Pasca, dalam perjanjian baru atau pada zaman Yesus, sesuai tradisi gereja perdana, dirayakan oleh Yesus Kristus, ditandai dengan perjamuan bersama dengan para muridnya. Perjamuan Paskah Yesus Kristus dan para murid inilah yang menjadi dasar perjamuan kudus bagi gereja masa kini. Perjamuan tersebut diberi makna baru yang sejajar dengan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. yakni pembebasan dari kuasa dosa melalui Sengsara Mati Dan kebangkitan Yesus Kristus Pemaknaan pascah berarti pembebasan dosa secara universal, dimana keselamatan tidak hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi juga berlaku bagi semua bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pascah adalah kelepasan dari kuasa iblis, dosa, kedagingan, keduniawian, dan maut. Sehingga kita dapat melanjutkan ibadah yang benar sampai memasuki kesempurnaan untuk menyiapkan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Hmm, kenapa ya? Pascah, pascah tahun ini kok belum ada api unggun? Gak kayak tahun-tahun yang lalu ya? Hai dek, lagi ngapain? Hai kak, ini loh, kenapa ya pascah sekarang kesannya kurang ceria gitu? Ya, karena kita ini kan masih dalam masa pandemi dek. Oh iya ya. Namun, meskipun demikian, kita tetap melaksanakan masa raya pascah. Dengan berbagai macam ibadah loh dek. Oh iya, memangnya ibadah apa saja. Dalam masa raya pascah ada berbagai ibadah, diantaranya terdiri dari Rabu-Abu, Minggu Brapasca, Minggu Palmarum, Pekan Suci. Pada Pekan Suci ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Pasca. Kenaikan Yesus Kristus ke Sorga, dan juga ada Penta Kostalu. Wah, banyak sekali ya kak. Sampai bingung nih, saking banyaknya ibadah. Hahaha, iya juga ya. Dari tadi, saya perhatikan, kalian sedang membicarakan ibadah pascah ya. Memangnya, kenapa? Iya pak, sekarang kok banyak sekali ya, ibadah di dalam masa raya pascah ini. Jadi begini, banyak kegiatan ibadah di dalam masa raya pascah saat ini. Seperti yang kalian sebutkan tadi, tidak usah sampai membuat kalian malah bingung. Bukankah kalian sudah sering mendengar dan membaca langsung bagaimana tentang peristiwa sebelum kematian Yesus Kristus di kayu salib? Nah, seluruh kegiatan atau ibadah-ibadah kita yang kita lakukan saat ini adalah untuk menghayati semua peristiwa Atau kisah sengsara yang dialami Yesus Kristus sebelum dia disalibkan. Dia menderita mati dan bangkit yang disebut karya agung Yesus Kristus demi keselamatan kita. Oh, jadi begitu Pak Pendeta. Wah, iya ya. Kita harus lebih menghayati pengorbanan Kristus untuk kita. Iya, sekarang makin banyak liturgi yang dipakai dan menjadi bagian dalam ibadah di Greco Kristen Jawiwetan. Hal tersebut untuk memperkaya pemahaman dan praktek penghayatan pada Masa Raya Pascah. Agar pribadi demi pribadi kita semakin menghasilkan buah-buah iman. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekarang kami tidak bingung lagi Pak. Biarlah kegiatan Masa Raya Pascah dengan segala dinamikanya semakin menguatkan iman kita, pengharapan kita, sekaligus kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton!